Oke, selamat malam buat teman-teman semua Bertemu lagi dengan channel hari SG Untuk malam hari ini saya mau berbagi sedikit pengalaman Buat teman-teman semua tentang bagaimana caranya Membuat inverter ya teman-teman ya Masih bersama channel hari SG Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat inverter yaitu Yaitu adalah trafo ya teman-teman Disini saya ada trafo 5 ampere ya CT Jadi inverter adalah alat untuk mengubah arus DC Di ruang menjadi arus AC teman-teman ya Oke, bahan yang dibutuhkan selain daripada trafo adalah Disini ada dua buah TIP Yaitu dengan seri Seri TIP41C Oke Dan bahan selanjutnya adalah ini pendingin ya teman-teman ya Alamodium seperti ini biar gak terlalu panas nanti TIP nya ketika dipakai untuk menyalakan lampu ya Oke Terus ini TIP nya sudah saya modifikasi seperti ini Saya pasang seperti ini biar videonya gak terlalu panjang ya Terus ini ada dua kaki yang paling kanan ya semuanya ya Ini udah saya tekuk seperti ini ya Kelihatan Ini adalah kaki emitter yang paling kanan ya teman-teman ya Semoga sudah cukup jelas Kemudian bahan yang dibutuhkan adalah Resistor Seperti ini Resistor dengan ukuran 1 kilo ohm Oke teman-teman Kelihatan 1 kilo ohm Kemudian Bahan selanjutnya adalah kabel Dan juga fitting lampu Bola lampu dan aki untuk mengetes ya teman-teman ya Oke gak berlama-lama Buat teman-teman yang baru aja gabung di channel hari SK Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih Oke langsung kita merakit inverternya teman-teman ya Oke disini udah saya siapkan kawat tembaga Jadi Ini saya jepit begini biar gak terlalu panas Karena tembaga itu penghantar panas yang sangat bagus Jadi kalau ini gak di jepit kayak gini Panas banget Teman-teman Sudah terpasang Jadi emitter ke emitternya digatung ya teman-teman Emitter dapet emitter Oke Seperti ini Emitter dapet emitter Oke Semoga udah cukup jelas seperti ini Oke selanjutnya kita pasang resistor ya Dengan ukuran 1 kilo ohm tadi Kita pasang resistor di kaki yang tengah Di TIP yang pertama Kaki yang tengah yaitu kolektornya Oke Kaki kolektor TIP pertama Kita gabung dapet di basis Kita gabung di basis TIP yang kedua Selanjutnya Resistor kedua Kita pasang di kaki pertama Yaitu basis Daripada TIP yang pertama Kita pasang di basis TIP pertama Seperti ini Dan kita gabungkan di kaki kolektor TIP kedua Seperti ini teman-teman Rangkaiannya seperti ini Semoga cukup jelas gambarnya ya Oke selanjutnya kita ke pemasangan kabel teman-teman ya Untuk pemasangan kabel yaitu Kita hubungkan dengan kaki yang tengah Yaitu di kolektornya Seperti ini Kabel dapet di kaki tengah Yaitu kolektor Kabel kedua sama teman-teman ya Jadi dapetnya di tengah Atau kolektor Kabel kedua Ya udah terpasang Kedua kabel Jadi rangkaiannya seperti ini teman-teman ya Kabelnya dapet di kaki tengah Yaitu kolektor Oke kemudian kita Pasang Jadi pemasangan kabel ini Dapet di Arus daripada trangku Arus 12V ya teman-teman ya Kita pasang Satunya sama Sudah terpasang kabel dan Selanjutnya kita pasang cepitan untuk ke aki ya teman teman Jadi untuk kabel merah positif itu dapat di CT ya teman teman ya yang warna hitam negatif dapat di emitter seperti ini teman teman saya tunjukkan jadi kaki negatif yang kabel warna hitam dapat di emitter dan positifnya dapat di CT ya center tap oke ini sudah terpasang kencang semua sekarang kita pasang fittingnya fitting ini dapat di arus kosong dan dua dua kosong kosong dan dua dua kosong oke udah terpasang teman teman udah selesai jadi sekarang tinggal pengetesan aja jadi untuk ngetes ini kita harus punya itu aki baterai ini saya ada aki 12 volt motor dan sekarang kita butuh pula lampu seperti ini ya ini 7 volt oke ini rakaiannya kabel warna hitam ini untuk yang warna hitam kalau warna hitam negatif itu kita pasang di aki yang negatif kemudian yang positif kita corokkan juga yang positif kita coba juga yang positif kita coba juga yang positif oke 1 2 3 iya berhasil tinggal teman seperti ini wow coba lampu ini saya matikan siap terang lampu ini terang lampu ini berhasil klik oke dan kita lihat dulu teman teman jadi seperti tadi teman teman caranya ya semoga cukup jelas dan mungkin ada kalau ada teman teman yang kurang jelas bisa komen komen di kolom komentar ya jadi sekian dulu semoga semoga hal ini bermanfaat ya teman teman semoga bermanfaat sabar salam dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah cukup terima kasih 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 terima kasih